Assalamualaikum teman-teman Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat dan bahagia Selalu amin Disini aku mau masak jantung pisang lagi Soalnya kemarin si emas pulang kerja tuh Bawa jantung pisang Ada daun melinjo dan juga bunga pepaya Alhamdulillah ya kan Lumayan lah sayur gratis lagi Jadi gak usah beli lagi ke tukang sayur Tinggal beli lauknya aja Di tempatku sini jantung pisang tuh Jarang ada yang jual Di warung sayur itu gak ada Jadi sekalinya ada Harganya ya sekitar 10 ribu 15 ribu gitu Padahal kalau di Lampung Di tempat tinggal bapak aku itu Kalau pengen masak jantung pisang Tinggal petik aja Soalnya bapak aku itu ada tanam beberapa jenis Pohon pisang di kebun Tepatnya di belakang rumah gitu sih Bukan kebun yang besar gitu Jadi kalau pengen Masak jantung pisang yaudah Tinggal cari aja di belakang rumah sendiri Misalkan di belakang rumah itu gak ada Yaudah kita melipir aja ke pekarangan tetangga Siapa tau ada ya kan Tapi Jangan lupa untuk izin ya Gak boleh loh Ngambil tanpa izin Ini rencananya Pengen aku masak Jantung pisang kuah santan Soalnya waktu kemarin tuh udah pernah aku bikin yang ditumis Sebelumnya udah aku kopek-kopekin kulitnya yang tua Dan sisain sampe yang muda Terus dipotong kecil-kecil Lalu aku rebus Sama air garam Tujuannya biar Si jantung pisangnya itu tuh Gak berubah warna jadi hitam Tetap cantik warnanya Setelah direbus Baru aku cuci jantung pisangnya Soalnya tadi di awal tuh gak aku cuci Gak tau kenapa Aku lebih suka nyucinya itu Setelah direbus Kalau kalian sendiri gimana Kalau masak jantung pisang Direbus dulu Atau dicuci dulu jantung pisangnya Untuk perbombuannya disini Aku cuma iris-iris Seperti bawang merah Bawang putih Longkuas Cabai Semuanya aku iris ya Aku lagi males banget buat ngulek Jadi yaudahlah Diiris-iris aja Yang penting rasanya tetep enak Jantung pisang tuh enak banget Mau ditumis atau di santan Mau bumbu diiris atau diulek Sama-sama tetep enak Tetep jadi menu favoritik keluarga aku Ini aku mau tumis Bawang merah Bawang putih Sama lengkuasnya ya Tumis sampai harum Terus tambahkan Cabai merah keriting Sama cabai hijau keriting Yang diiris tadi Ditumis sampai layu aja Lalu masukkan udang rebonnya Gak pakai rebon juga gak apa-apa Tapi disini aku lebih suka Dipakaiin rebon Lalu masukkan jantung pisangnya Terus kita aduk-aduk Sampai merata Tambahkan juga Secukupnya gula merah Kalau gak ada Juga boleh pakai gula pasir Terus aku aduk lagi Terus tambahkan juga Air secukupnya Lalu aku mau tambahkan penyedap rasa Garam Sama micin Lalu masukkan Santan instannya Aku pakai Satu bungkus aja Diaduk terus ya Biar santannya gak pecah Gunainnya api Sedang kekecil aja Jangan besar-besar apinya Supaya santannya nanti Tidak pecah ya Jadi gunain api kecil aja Dan terus diaduk-aduk Sampai dia mendidih Setelah matang Siapkan wadah Lalu tuang sayurnya Kedalam wadahnya Dan siap untuk Dihidangkan Selamat mencoba di rumah ya Teman-teman Sekian dulu Video dari aku Sampai jumpa Di video-video aku Yang lainnya Semoga kalian suka Dan selalu mendukung Channel aku ya Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum